Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pada saat ini kita ingin mengetahui bagaimana cara penggunaan BVR atau natural BVR yang bahan aktifnya adalah buberia basiana BVR ini sangat bagus untuk mengendalikan hama, terutama wereng, walang sangit, penggerek batang padi, dan juga untuk ulat, ulat api terutama, dan juga jenis kutu-kutuan Bagaimana cara penggunaannya BVR ini? Mari kita kisahsikan bersama-sama Oke, pertama-tama kita ambil BVR dari bungkusnya Dan kita siapkan sendok makan Dan kita ambil kurang lebih 1 sendok makan 1 sendok makan munjung ya Kita kira segini, kurang lebih 1 sendok makan, kurang lebih 30 gram Nanti kita masukkan sini Satu pak ini bisa untuk 3-4 tanking Dan kita aduk sampai rata Karena ini organik, kita aduk pakai tangan tidak apa-apa Akan aduk sampai rata Mitra nasa, untuk lebih menghemat tenaga Penggunaan BVR ini bisa sendiri Tapi bisa dicampur dengan korin Ini tidak apa-apa BVR dan korin ini bisa dicampur sama-sama untuk mengendalikan Kalau BVR untuk mengendalikan hama, kalau korin ini untuk mengendalikan penyakit Untuk menghemat tenaga Korin ini sangat bagus Untuk mengendalikan penyakit Terutama penyakit hawar daun Atau kresek Kemudian ada penyakit belas Kemudian juga ada penyakit potong leher Kemudian bercak daun pada tanaman padi Dosisnya untuk korin Sekali semprot ini 1 sendok makan Kurang lebih 30 gram ini Diberikan untuk 10-15 liter air Atau per tankingnya Dan kita aduk sampai rata Karena korin ini adalah Pesticida organik Yang berbahan aktif dari Korinibacterium Dari patuh bengjamur Kita aduk pakai tangan Kita aduk sampai rata Kemudian kita masukkan ke dalam penyakit semprot Untuk 1 sendok makan tadi Dicampur air 10 liter Atau bisa sampai 15 liter Kemudian masukkan ke dalam Tengki semprot ini Oke Nikranasa kita aplikasikan BVR BVR ini paling bagus Disemprotkan pada sore hari Untuk aplikasi pada tanaman padi Ini yang paling bagus Ini di umur 14, 28, 48 hari Dan bisa ditambah nanti di umur 55 hari Ini untuk mengantisipasi serangan wareng Kemudian walang sangit Kemudian penggerek batang Untuk tanaman padi Yang paling bagus Oke ini aplikasi yang dilakukan petani Penyemprotan Korin Ini bisa dicampur dengan BVR Ini penyemprotan Korin Ini paling bagus pada sore hari Yang semprotkan di umur 14, 28, dan 48 hari Dan ini ditambah satu lagi Ini di umur kurang lebih 60 hari Kita semprot sekali lagi Demikian Mitranasa Cara penggunaan BVR dan Korin Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi